Ayu Ting Ting tolak mentah-mentah tawaran napkah 50 juta per bulan Hingga sebut Bili Syahputra akan numpang hidup pada diwenye Ya siapa sangka bahwa Bili Syahputra terang-terangan mendekati Ayu Ting Ting Seperti baru-baru ini, Bili Syahputra bahkan menawarkan uang bulanan untuk Ayu Ting Ting Berikut informasi selengkapnya Sudah bertahun-tahun menyandang status janda Tak heran jika Ayu Ting Ting banyak didekati oleh pria Salah satu pria yang kini belak-belakan mendekati Ayu Ting Ting adalah Bili Syahputra Bili Syahputra yang selama ini dikenal sebagai sahabat Ayu Ting Ting Mendadak menawarkan nafkah bulanan pada sang pedangdut Hal itu terlihat pada vlog Youtube milik Bili Syahputra Adik almarhum Olga Syahputra itu mengaku hanya mampu memberi nafkah sebanyak 50 juta rupiah per bulan pada Ayu Ting Ting Namun Ayu Ting Ting malah meminta 100 juta hingga 250 juta rupiah per bulan Kalau 100 juta per bulan apa 250 gua turutin Cetus Ayu Ting Ting Bahkan Ayu Ting Ting menyebut jika hanya memberikan nafkah 50 juta rupiah Artinya Bili Syahputra malah numpang hidup padanya Namun Bili Syahputra tetap dengan pendiriannya yang hanya mampu memberikan nafkah 50 juta rupiah per bulan Gua sanggupnya sebulan 50 juta Kalau 100 jujur demi Tuhan gua belum sanggup Timpal Bili Syahputra Lebih lanjut Abdul Rozak yang merupakan Ayah Ayu Ting Ting juga menuntut Bili Syahputra Untuk menafkahi dirinya jika ingin menikahi sang putri Sama bulanan Ayah Deyah Tutur Ayu Ting Ting Lah kan Bili ngawinin Bu Ayu Ngapain Bili nafkahin Ayah Tutur Bili Syahputra Lah dia kan anak Ayah Ini bapaknya harus dijamin dong Bela Ayah Ojak Ya perihal nafkah orang tua Ayu Ting Ting memang sempat mengakui Bahwa dirinya akan tetap menafkahi kedua orang tuanya kendati dirinya sudah menikah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini